Pesawat luar angkasa Spaceship 2 milik Virgin Galactic akhirnya berhasil mencapai luar angkasa untuk pertama kalinya setelah meluncur dari California, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat di mana pesawat ini mempunyai misi untuk membawa turis berwisata ke luar angkasa selama 90 menit. Ya, dan pemirsa informasi ini akan menutup perjumpaan kita dalam IDX First Session Closing kali ini. Semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Official TV of Indonesia Stock Exchange. Saya Prisa Song Pedatuk pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Pesawat luar angkasa Spaceship 2 milik Virgin Galactic akhirnya berhasil mencapai luar angkasa untuk pertama kalinya setelah meluncur dari California, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Di mana pesawat ini mempunyai misi untuk membawa turis-turis yang ingin berwisata selama 90 menit di luar angkasa. Dalam penerbangan uji coba ini, Spaceship 2 membawa dua orang pilot dan sebuah manekin bernama Annie sebagai penumpang. Uji coba ini juga merupakan langkah awal misi dari CEO Richard Branson yang berencana untuk mengirim wisatawan ke luar angkasa. Berbeda dengan peluncuran luar angkasa lain yang menumpang roket, pesawat antariksa Virgin Galactic lepas landas dengan menumpang sebuah pesawat dari pangkalan udara Angkatan Udara Amerika Serikat di Mojave, California. Adapun Virgin Galactic menggunakan definisi antariksa berdasarkan standar Angkatan Udara Amerika Serikat. Seperti dilansir AFP, Spaceship 2 berhasil mencapai ketinggian 13.100 meter yang kemudian menembakkan motor roket selama 60 detik dan berhasil mencapai ketinggian puncak atau apogee yakni 82,7 kilometer dari permukaan bumi. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!